Nah ini teman-teman kita harus rajin membelah ya membelah anggrek nih seperti ini Makin kita perbanyak dia semakin banyak hehehe semakin kita belah maksudnya ya teman-teman ya Oke teman-teman ikuti videonya sampai dengan habis teman-teman ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat teman-temanku Salam sukses semoga kita diberikan umur panjang dan dimudahkan rejeki amin ya rabbal alamin Semoga Allah selalu akan melindungi kita dari segala merah bahaya amin ya rabbal alamin Nah selamat pagi teman-teman Ini kita melihat memperlihatkan anggrek kita indukannya yang nantinya kita perbanyak seperti ini nanti teman-teman ya Nah ini kan lagi berbunga teman-teman Nih lagi berbunga Jadi kalau dia sedang berbunga jangan dipecahkan dulu ya teman-teman ya Setelah itu nanti teman-teman baru bisa dipecahkan seperti ini Ya ini kan sudah mengeluarkan banyak anakannya Jadi vitamin yang diserap atau yang dibutuhkan sudah kurang ya Jadi untuk diperbanyak setelah gugur bunga Ini belum bisa teman-teman ya Jadi buat teman-teman kita akan melihat bagaimana setelah dipecahkan Jangan lupa medianya tetap jangan padat ya teman-teman ya Dan juga perawatannya setelah diguyur hujan Ataupun setelah hujan yang berhari-hari Jadi jangan lupa disemprotkan dengan alika Ataupun antragol ya Supaya dia tidak mengendap jamurnya Ini banyak anakan yang sudah mengeluarkan ini sudah bisa dipisahkan Setelah gugurnya bunga Ya teman-teman ya Ikuti videonya sampai dengan habis Semoga bermanfaat dan terarah Bagaimana kita cara merawatnya Bagaimana setelah kita pecahkan ya Jadi kalau buat teman-teman Kalau itu nonton videonya Nonton sampai habis ya Insya Allah akan bermanfaat teman-teman Oke teman-teman Kita lihat hasil yang telah dipecahkan Nah ini hasil yang telah dipecahkan Ya teman-teman ya Ternyata Dia juga membuahkan hasil Setelah kami pecahkan Kami ikatkan dengan media Serabut kelapa Ya Dia mengeluarkan banyak anak juga Ini Ya Mengeluarkan banyak anak juga ini Bentar ya teman-teman ya Nah Seperti ini Bisa teman-teman lihat Ini anakan-anakan Dan juga ini anakannya Ya Jadi nantinya Ini selama nanti Sekitar satu tahun Walaupun yang ini yang sudah besar Mengeluarkan bunga Dia tetap membesar Ya Karena belum banyak yang dibutuhkan nutrisinya Karena anakannya masih kecil-kecil Seperti ini Ya Jadi buat teman-teman Medianya jangan padat Bisa teman-teman lihat nih Di bawahnya kosong Di sampingnya kita berikan media pakis Ya Ini belum bisa Maksudnya Kalau tidak Memberikan lumut Dia tidak bermasalah Karena dia Ada media Sabut kelapa Seperti ini Ya Jadi buat teman-teman Bisa melihat sendiri Dan juga ini Ada juga yang sudah besar Nah Ini Ini juga baru kami pecahkan Sekitar 2 bulan Ya Ini teman-teman lihat Ini sekelilingnya kami ikatkan Dengan media pakis Nah Di bawah kosong Ataupun renggang ya Jadi jangan terlalu padat Pengeluaran akarnya Dan pendapatan oksigennya Kalau medianya padat Dia akan membusuk Teman-teman Ya Setelah membusuk Jadi Anggrek kita tidak Akan berkembang Nih teman-teman Nah Ini Lihat akarnya Jadi dia Kenapa dia akar Mengeluarkan keluar Ya Dia mengarahkan Untuk mendapatkan Oksigen Ya Oksigen itu Mengandung vitamin Teman-teman Ya Seperti manusia juga Teman-teman Ini Ini juga sudah Mengeluarkan Anakannya Tuh Lihat Jadi Tanaman itu Juga membutuhkan Oksigen Kalau Oksigennya Tidak bagus Bunganya pun Tidak Bagus Teman-teman Ya Ini Lihat Ini sudah Mengeluarkan Akar-akar Terbaru Setelah Kita pecahkan Ya Ini Ya Teman-teman Beginilah Caranya Walaupun sudah Dipecahkan Dia Sudah Mengeluarkan Bunga juga Ya Ya Yang penting Kita Merawat Seikhlas Hati Jangan Merawat Asal-asal Jadi Hasilnya Juga Akan Memuaskan Hati Kita Jadi Buat Teman-teman Salam Sukses Ikuti Terus Videonya Sampai Dengan Habis Ya Jangan Di Skip Insyaallah Akan Menemukan Titik Temunya Dan Akan Berhasil Teman-teman Seperti Anggrek Bulan Juga Ini Langsung Kita Lihat Di samping Lihat Dia Juga Mengeluarkan Speak Baru Ya Ini Bunganya Sudah Berbunga Dua Kali Ini Satu Ini Yang Kedua Lihat Akarnya Juga Sangat Banyak Ini Yang Kita Gunakan Di Kelilingnya Dengan Lumut Ya Di Tengahnya Itu Kami Berikan Pakis Teman-teman Tuh Ya Jadi Untuk Makanannya Ataupun Media Tanamnya Cukup Teman-teman Tidak Perlu Diberikan Padat Ya Yang Penting Dia Penyerapan Atau Penyimpanan Air Udara Cukup Insyaallah Anggrik Anggrik Kita Semua Akan Subur Subur Ya Baik Teman-teman Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Salam Sukses Silahkan Mencoba Disini Kita Membagikan Ilmu Ataupun Bertukar Pikiran Dengan Teman-teman Yang Belum Bisa Ya Mungkin Ada Yang Pemula Silahkan Mencoba Insyaallah Berhasil Ya Jangan Lupa Berikan Vitamin B1 Disemprot Disemprotkan Dengan Antrakol Ataupun Yang Lainnya Buat Teman-teman Ya Mungkin Di Tempat Teman-teman Ada Vitamin Vitamin Yang Lain Ya Jadi Semprotkan Dia Untuk Penyumburan Dan Cepat Berbunga Dan Cepat Beranak Ya Teman-teman Ya Oke Teman-teman Silahkan Mencoba Salam Sukses Saya Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh